Pemirsa Anda masih di AINews Kalsel, dalam rangka hari jadi ke-74 Pondok Pesantren Hidayatullah Markapura, ratusan santri dan santriwati beserta masyarakat ikuti jalan santai yang digelar akhir pekan lalu. Kegiatan jalan santai ini dilepas langsung Gubernur Kalsel Sahbirinor. Gubernur Kalsel Sahbirinor lepas ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatullah beserta masyarakat yang ikuti jalan santai akhir pekan lalu. Jalan santai ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari jadi ke-74 Pondok Pesantren Hidayatullah Markapura. Gubernur berpesan, para santri dan santriwati agar tidak pernah bosan untuk menimba ilmu. Semoga laboratorium ilmu yang digodok di konteks ini akan membahirkan generasi-generasi yang anggu, yang tangguh, yang bisa berharap-harap. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Lomba Haplah ke-72 mengatakan, Selain jalan santai, rangkaian peringatan hari jadi Pondok Pesantren Hidayatullah juga akan menggelar perlombaan lain yang bernuansa islami, seperti Lomba Pidato Tiga Bahasa, Lomba Adzan, dan lainnya. Hari pertama itu kegiatannya apel pembukaan Haplah Hidayatullah ke-74 di Taman Hudaya. Inspirat Upatahara itu pembinaannya adalah Kherusaleh Sultan. Nah, hari ini adalah rutin kegiatan lomba-melomba. Jadi sampai hari Rabu nanti lomba-lomba macam-macam kegiatan yang islami, kreatif untuk anak-anak. Hari ini jaduannya jalan santai berhadiah. Hari ini nanti ada Lomba Azad, Lomba Tiga Bahasa, Lomba Pidato Tiga Bahasa, dan lain-lain banyak. Dan ini rutin tiap tahun dilaksanakan, tiap tahun, tiap tanggal Satu Muharrem. Karena Hidayatullah itu lahir pada tanggal Satu Muharrem. Peserta jalan santai berkesempatan mendapatkan hadiah menarik, seperti uang tonai, sepeda listrik, kulkas, dan hadiah menarik lainnya. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.